Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman dimanapun berada Para penonton Youtube dimanapun berada Kembali lagi dengan saya Simbok Channel Di video kali ini saya akan bercerama kembali Masih sekitar otomotif terutama sepeda motor Di sini di sore hari yang cerai ini Saya akan bercerama kembali Membuat video Saya di sini akan memberikan contoh rangkaian Dari video sebelumnya Yang juga saya aplikasikan lewat skema Inilah contoh dari skema sebelumnya Itu tentang cara memaksimalkan Mengubah jalur pengisian akit kandat Biar lebih maksimal Oke sebelumnya saya akan memberikan profil Profil dari motor di depan saya ini Ini motor saya asli Basic Thunder 125 Saya bikin custom Ini kita mulai dari tangki Tangki nya tangki Triumph KW Bukan asli Kalau asli itu mahal sekali teman-teman Saya beli KW lumayan Cukup mahal juga KW juga Ini joknya joknya jok pespa Baiknya itu jok yang segitiga ya Cuma belum saya kebeli Ini cukup mahal ya Saya yang ada aja di rumah Itu jok pespa Dengan sparkboard Gap style custom Lampu juga Aksesoris banyak gitu Aksesoris Variasi Dengan setang adalah Setang custom Customan Setang bikinan juga Lampu depan Customan Banyak dari sedis motor Dijual Kita lari ke sobeker Masih asli Bawang Thunder Cuma saya roba Yang kiri ke kanan Ke kanan Yang kanan ke kiri Matanya Cat kram yang ada di sebelah kanan Kalau Thunder itu Cakramnya ada di sebelah kiri Sparkboard masih Gap style Ya Customan juga Dengan pelok Pelok aluminium Kenal port Bawaan Thunder masih separoh Saya potong Saya Campur Maka Kenal port Gap style Ini pelok belakang Pelok aluminium Pelok lebar Ukuran ban 120 Saya kasih cakram Belakang juga Ini body Saya potong Jadi biar agak miring Dipendek Dia Saya tekukkan Sobekernya Saya pasang Di sini Oke Langsung ke Aki Akinya Aki tigre Di rumah Ada tigre Aki tigre Bekas Dari konsumen Saya Saya beli Dia pakai Aki yang baru Ini setidaknya sedikit Agak Ngedrop Ya Dia sudah saya perbaiki Temennya Temen saya Pengen jati Aki yang baru Saya ambil Ya Lumayan Buat Penerangan Lampu Mesin Lumayan Juga Ini Perburatonya Kerbator Airacking KW Bukan KW Bukan Asli Bukan Bilang Apa ya KW Ini cukup Murah Sekali Di atas 100 Di bawah 150.000 Saringan Variasi Aksesoris Banyak Di toko-toko Mesin Masjuris Ini Bawaan Tanda 125 Semua Masih Asli Belum Ada Perubahan Apa-apa Oke Apalagi Mungkin Itu saja Profil Dari Motor Yang Saya Ini Cepat Tahu Teman Teman Berminat Tapi Tidak Saya Jual Ya Siapa Tahu Minat Tapi Tidak Saya Jual Oke Langsung Ke Penjelasan Yang Saya Jelaskan Tentang Langkaian Untuk Memaksimalkan Pengisian Haki Tender Dari Video Sebelumnya Yang Saya Aplikasikan Lewat Skema Ini Contoh Dari Skema Itu Oke Kita Mau Dari Kabel Sepul Kabel Sepul Yang Mulai Ke Kiprok Dari Sepul Keluar Lima Kabel Yaitu Kabel Kuning Kabel Kuning Tiga Yang Dua Itu Kabel Hijau Biru Ini Kabel Pulser Kelihatan Ini Kabel Pulser Ini Kabel Kabel Kuling Karena Tiga Paser Jadi Kabel Seturnya Ada Tiga Kabel Dari Sepul Kemudian Kiprok Kalau Dari Kiprok Itu Keluar Output Dua Kabel Yaitu Kabel Hitam Sama Kabel Merah Kabel Hitam Karamasa Kabel Merah Untuk Pengisian Aki Karena Merah Sistem DC Jadi Pengapian Kelesetikannya Itu Kalau Tandar Itu Sistem DC Dari Aki Semua Ya Langsung Dari Pengisian Nah Ini Jalur Yang Tadi Aslinya Ini Yang Dari Kiprok Tadi Di Paralel Akinya Disini Di Paralel Buat Pengisian Karena Kenapa Saya Robah Karena Banyak Keluangan Dari Motor 2006 Sampai 2005 2006 Tandar 25 Itu Suka Drop Boros Katanya Akinya Tetap Drop Maka Saya Ada Ide Untuk Merubah Jalur Pengisian Kalau Disini Analisa Saya Ini Harus Terbagi Disini Misalkan Dari Keluar Dari Kiprok Itu 12 Pol Lebih 12,8 Lebih Ini Secara Langsam Kita Akan Saya Misalkan Ada Harus 12 Lebih 12 Pol Lebih 14,5 Pol Itu Harus Terbagi Ini Analisa Saya Mungkin Agak Sebagian Kesini Ada Sebagian Ke Arah Kuci Kontak Ini Analisa Saya Makanya Pengisian Kurang Maksimal Ke Arah Sini Takut Harus Terbagi Sebagian Kesini Sebagian Kesini Nah Makanya Saya Punya Ide Saya Putus Dari Sini Saya Sambungkan Jadi Kiprok Langsung Ke Aki Plus Jadi Dia Pengisiannya Kesini Semua Dulu Ke Aki Dulu Baru Dari Aki Sambung Ke Arah Kunci Kontak Melalui Sikrim Jadi Harusnya Kita Maksimalkan Dulu Ke Aki Pengecas Masanya Dari Aki Kita Kasih Jalur Ke Arah Kunci Kontak Langsung Ke Kemudian Lain Kalau Ke Hitam Kemasa Itu Setelah Kemasa Yang Mana Yang Yang Penting Pengisiannya Penting Masanya Ini Tersambung Kaki Ke Sasis Kemesin Semua Yang Penting Pengisiannya Itu Yang Saya Robah Jadi Dari Sini Harus Langsung Ke Aki Plus Dulu Dari Aki Plus Merubah Langsung Ke Kunci Kontak Ini Analisa Saya Ini Saya Yang Saya Praktikan Itu Terserah Teman Teman Mau Mencobanya Silahkan Tidak Tidak Apa Apa Oke Apalagi Takutnya Ada Yang Lupa Kurang Lebih Segitu Jalur Yang Saya Robah Cuma Sedikit Jadi Kerjanya Kerjanya Begitu Kalau Disini Sekali Lagi Saya Jelas Masalah Kristikan Kalau Disini Terbagi Itu Menurut Saya Analisa Saya Harus Terbagi Arah Ada 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 Karena akinya kurang maksimal ya Akinya ampernya kurang gede Sekandar kan 9 Ampere Kalau Thunder bagusnya Makanya 10 Ampere lebih jauh lagi Makin tiga aja agak lumayan Cukup Apalagi buat penerangan cukup terang Kita coba cek penerangannya masih ada Tegelah lama saya tadi hidupkan Sekarang masih Masih ada Oke lihat Oke Cukup terang ya Sennya hidup Sennya hidup juga Ini cukup lama Terang Saya pakai bolam lampu HS1 Kalau HS Kalau buat yang Mobil itu Itu terlalu Tidak harusnya harus pakai Saya pakai HS1 Tidak harus pakai apel Lai langsung pasang Langsung Dos Itu Inilah Haki tiga yang saya pasang ya Itu mungkin Segitu aja teman-teman Penjelasan dari saya Tentang Dari video sebelumnya Kurang lebih segitu Kalau teman-teman Mau mencoba Silakan Mudah-mudahan berhasil Ini saya berhasil Tidak ada masalah apa-apa Apalagi kalau ini Akhirnya dikati yang 9A Lebih mantap Stutternya Ini makanya yang 7A Masa yang saya pakai Stutter Nah ini Bisa berbagi semua Kabar-kabarnya juga Kelasan yang belum ada Saya rangka semua Saya memilih motor Motor bisa hidup Kelistrikan nyala Sen nyala itu Yang penting Oke Segitu saja Penjelasan dari saya Saya mohon maaf Seandainya Penjelasan saya Kurang jelas Ya itulah Sekemampuan saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih